Anda kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Pertamina menyebut ledakan kilang di Dumai akhir pekan lalu dipicu kebocoran gas hidrogen yang diikuti insiden flash. Meski demikian, Pertamina memastikan proses investigasi lebih lanjut masih dilakukan untuk mengetahui akar masalah dari insiden ledakan tersebut. Ditek terutama PT. Kilang Pertamina Internasional Taufik Adeta Warman menyebutkan ledakan kilang Pertamina di Dumai Provinsi Riau dipicu kebocoran gas hidrogen. Ia menyebut kebocoran terjadi pada Sabtu 1 April 2023, pukul 22.42 waktu Indonesia Barat. Jadi pada jam 22.42 terjadi kebocoran gas hidrogen pada pipa 6 inci di kompresor 212 C2. Kemudian letak bocorannya pada lain second stage discharge kompresor sebagaimana dalam diagram itu. Jadi posisinya antara second stage kompresor sama third stage kompresor atau high pressure kompresor. Kejadian bocoran tersebut diikuti flash serta menyebabkan getaran dan dentuman keras. Kemudian data terakhir itu dirasakan sampai radius 1 km yang terdampak di perubahan warga. Kemudian dilakukan pemadaman dan pendinginan dan alhamdulillah rekan-rekan di lapangan koordinasi berjalan dengan baik sehingga pada jam 22.51 itu api sudah berhasil dipadamkan. Taufik menjelaskan pada saat ledakan terjadi sistem emergensi shutdown berfungsi sehingga dua unit kompresor di unit hydrocaker unit tersebut dinonaktifkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan aktivitas unit-unit lain di kilang dumai tidak terganggu. Ada pun evaluasi lebih lanjut dilakukan pada pukul 23.30 sampai kondisi dinyatakan sudah aman. Meski demikian, Taufik mengatakan saat ini akar masalah dari insiden flash masih dalam investigasi. Investigasi tersebut dilakukan bek oleh internal Pertamina Group dari Holding, Dirjen Migas ASDM, dan dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan, ITX Channel. Ya, pemirsa terkait insiden kebakaran di kilang Pertamina Dumai Riau, Pol Dario menyatakan telah memeriksa belasan saksi. Saksi yang diperiksa merupakan karyawan dari PT KPI. Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi lainnya. Untuk penyelidikan, Pol Dario akan di-backup lap for Mabes Polri. Dan di TKP, pemirsa secara teknis, tim dari Pertamina pun ikut melakukan penyelidikan. Ya, insiden kebakaran ini mendapat sorotan dari Wakil Presiden. Wakil Presiden meminta agar Pertamina segera melakukan tata kelola dan manajemen risiko yang baik agar tidak ada lagi insiden kebakaran kilang minyak. Lebih lanjut, Wakil Presiden menyampaikan asesmen dan evaluasi ini harus dilakukan di seluruh properti milik Pertamina. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di daerah. Sementara itu, pemirsa sejumlah kritikan disampaikan oleh anggota DPR kepada Pertamina. Salah satu kritikan bahkan terbilang cukup tegas yang disampaikan oleh anggota Komisi 7 DPR, Gandung Pardiman. Di mana ia meminta Direktur Pertamina mundur dari jabatannya, menyusul terjadinya kebakaran di fasilitas Pertamina berulang kali. Ia menyebut insiden kebakaran yang telah berulang kali terjadi, apalagi dalam waktu berdekatan, adalah indikasi ketidakmampuan pimpinan Pertamina dalam mengelola perusahaan. Dan untuk lebih jelas, berikut kita simak pernyataan anggota Komisi 7 DPR selengkapnya. Teorinya seperti ini, teori doang. Nyatanya kebakaran berturut-turut satu bulan saja sudah dua kali. Jadi jangan banyak teori, Pak. Tapi praktiknya itu yang saya tidak kagum dengan teori-teori yang disampaikan di sini. Saya minta, jadi orang yang selalu menempatkan hal itu ada tiga indikator. Pertama, kurang doa. Kedua, kurang syukur. Ketiga, kurang amal. Keempat, banyak korupsi. Saya mengindikasikan ini adalah sabotase. Maka dari perlu nanti Komisi ini membuat pansus. Jadi kurang syukur saja ini. Apa yang dilakukan selama ini hancur. Dengan promosi bermacamnya itu hancur karena performanya dari bulan ke bulan kebakaran. Kita lebih dari, kita lebih daripada keledai. Keledai satu, dua kali terhantuk saja sudah kerosok. Ini enggak kerosok. Alasannya macam-macam. Sekarang pokok masalahnya apa? Enggak usah teori-teori. Kalau enggak mampu mengatasi masalah, mundur. Demi rakyat. Sampai demian, dari saya tidak banyak tahu pakai itu, sudah lama, sudah apa, sudah apa. Sudah muak saya mendengarkan itu tadi. Saya ingin prakteknya mana? Teori yang terbaik itu praktek. Ya, pemirsa pernyataan dari anggota Komisi 7 DPR tadi pada akhirnya meminta agar Direktur Utama Pertamina, Nike Widjawati, dan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional, Taufik Aditya Warman, untuk mengundurkan diri. Karena insiden kebakaran yang berulang kali di fasilitas Pertamina sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Senada pemirsa pengamat Ekonomi Energi Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi, mengatakan, insiden kebakaran berulang kali di Pertamina adalah indikasi ketidakmampuan pimpinan Pertamina mengelola perusahaan. Karena itu, ia merekomendasikan supaya Direktur Utama Pertamina, Nike Widjawati, dan bahkan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnam atau Ahok, dicopot dari jabatannya. Sementara itu pemirsa, ledakan di kilang minyak milik Pertamina bukanlah yang pertama terjadi. Di tahun 2023 saja, tercatat ada beberapa kejadian kebakaran yang berkaitan dengan fasilitas Pertamina. Mulai dari kebakaran depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, lalu terbakarnya kapal tanker MT Christine pengangkut bahan bakar minyak di perairan Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan terbaru meledaknya kilang minyak Pertamina Revinery Unit Dumai Riau. Bahkan di tahun-tahun sebelumnya pun, pemirsa beberapa fasilitas Pertamina juga mengalami insiden kebakaran. Dan berikut daftar sejumlah kebakaran di fasilitas Pertamina yang sudah terangkum dalam infografis berikut ini. Pertamina Ya, rentetan kecelakaan di fasilitas Pertamina ini patut dipertanyakan. Apakah insiden berulang yang terjadi menandakan bahwa sistem keamanan yang digunakan Pertamina tidak cukup baik atau bahkan di bawah standar internasional? Analis Energy Institute of Energy Economics and Financial Analysis menilai ledakan dan kebakaran di kilang Pertamina tak lepas dari usia dan standar keselamatan masing-masing tempat pengolahan minyak tersebut. Dan terlepas dari hal itu, yang penting juga pemirsa untuk mencari perhatian adalah Pertamina harus mampu menyampaikan kepada publik hasil audit eksternal yang menyeluruh di seluruh fasilitas mereka. Lalu Pertamina juga perlu memprioritaskan fasilitas mana saja yang memiliki resiko paling tinggi dan memperbaiki standar sesuai dengan hasil audit tersebut. Kemudian Pertamina juga harus membandingkan standar keselamatan mereka dengan fasilitas-fasilitas di negara lainnya. Singapura dan Malaysia bisa jadi percontohan terdekat. Meskipun kita tahu insiden kebakaran juga kerap kali terjadi di negara-negara lain tapi sepertinya ini dalam pandangan kita tidak sebanyak yang dialami oleh fasilitas-fasilitas Pertamina. Dan setali tiga uang pemirsa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform menyebut semua kecelakaan di kilang Pertamina seharusnya diinvestigasi secara detail dan mendalam sehingga diketahui penyebabnya dan dicari akar masalahnya. Pertamina pun seharusnya memiliki sistem pemeliharaan yang regular dan predictive maintenance dan Pertamina juga seharusnya memiliki protokol keamanan yang tinggi untuk fasilitas kilang yang memang mudah meledak dan terbakar. Pasalnya publik tidak tahu apakah ada kesengajaan ataukah kelalaian dalam setiap kecelakaan di kilang Pertamina. Pencegahan insiden kebakaran ini tentunya menjadi begitu penting agar nantinya tidak ada lagi pernyataan-pernyataan normatif yang dikeluarkan oleh petinggi Pertamina. Di mana dalam beberapa kejadian kebakaran terakhir, petinggi Pertamina menyatakan kejadian kebakaran sebagai musibah. Kejadian tersebut tidak mengganggu stok BBM Nasional dan kerugian dapat ditekan karena aset sudah diasuransikan. Oleh karena itu, kita harapkan dilakukan perbaikan mendalam di semua lini yang ada di Pertamina demi mencegah insiden ini kembali terjadi. Dan pemerintah IDX, First Session Closing akan segera kembali usai jeda sesaat lagi.